Komisi 6 DPR RI menilai laporan kinerja keuangan PTPN4 Regional Pekanbaru pada tahun 2023 tidak cukup baik. Hal ini menjadi catatan penting mengingat dividen BUMN berkontribusi dalam penerimaan negara. Anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto menyampaikan nilai hutang PTPN4 pada tahun 2023 mencapai 6 triliun rupiah, sedangkan revenue yang diterima sebesar 8 triliun rupiah. Hutang ini terbilang cukup tinggi, sementara kinerja keuangan mengalami penurunan. Nah ini 6 triliun ini diharapkan bisa dikurangin, kita minta solusi seperti apa? Menurunkan hutang, sehingga beban keuangannya bisa lebih ringan. Anggota Komisi 6 DPR RI John Erizal berharap, pengelolaan komoditas sawit melalui PTPN4 dapat memberi kontribusi bagi penerimaan negara. Pada tahun 2023, realisasi produksi CPO mencapai 2.176 ribu ton dengan laba bersih 3,6 triliun rupiah. Saya berharap BUMN termasuk PAMCO ini juga harus punya kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Karena apa? Kedepankan rencana pemerintah kita dibawa Presiden Pak Prabowo nanti itu akan digenjot pertumbuhan 7-8 persen. Nah pertumbuhan itu harus ada sumber penerimaan negara yang jelas. Dari Provinsi Riau, Finita, TVR Parlemen melaporkan.